Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Goprak Group hari ini kita berada di basecamp di rumah ini ada noken as punya es pas teman teman ya ini kita cek masih bagus dan ini terjadi overheat lor dan uli campur air ya nah ini lor ini kalau sampai terlambat uli akan campur dengan air lor karena ini kita cek pada mangkoan atau jebuk kopnya kropos teman teman ya nah gila lor kropos gila ini tepatnya di bawah noken as tadi teman teman ya gila terjadi kropos ini teman teman ya ini sangat berbahaya karena ini kalau sampai terlambat uli akan campur air lor jadi ini wajib diganti setiap menurunkan silinder heat lor ya walaupun nampak masih bagus biasanya bagian bawahnya sudah mulai kropos nah gila lor ini untuk kalau es pas ada dua lor ya ini ada lagi satu yang cepuk tapi besar teman teman ya nah gila lor nah ini teman teman ya ini bisa membuat overheat karena air selalu berkurang dan ini kalau posisi mesin panas baru airnya ngentir lor ya mengalir keluar ya biasanya memang semacam itu dan ini nanti akan kita ganti baru nah gitu lor ini nampak bolong lor ya sudah kropos ya jadi ini kalau dicek waktu mesin dingin tidak kelihatan lor sebenarnya kalau mesin panas baru airnya akan keluar ini juga sama lor ini kemarin pada bautnya sudah nampak ada campur air lor pada baut heatnya ya sementara untuk bagian bawah bagian kopnya ini aman-aman aja lor maksudnya tidak terjadi kropos pada sini ya pada yang dekat dengan ruang kompresi ya artinya ini masih aman masih bagus nah gitu lor kalau ini kan masih jauh dengan ruang kompresi teman-teman ya tidak apa-apa tidak masalah jadi untuk heatnya ini masih lumayan bagus cuman nanti akan kita cek untuk clapnya lor ya nah gitu lor ini tidak apa-apa ini masih lumayan bagus lor ya ini masih jauh karena masih jauh dari ruang kompresi lor kalau mendekati clap itu sudah mendekati ruang kompresi itu yang berbahaya dan harus di harus di nulur ditambal ya kalau ini masih jauh masih lumayan tidak masalah untuk ininya sementara untuk clapnya setelah kita cek lor pakai BBM ya ini clapnya terjadi ngobos lor ya nah gila lor ini clapnya terjadi ngobos nah gila lor nah gila jadi ini tidak boleh teman-teman ya harusnya rapat padahal posisi ini clapnya sudah pray sudah tidak tertekan sama templar jadi ini untuk nomor dua dan nomor tiga lor yang ngobos ya ini nemeng lor jadi yang membuat mesin selalu pincang buji yang gampang mati itu biasanya ini semacam ini lor ya kalau untuk yang lainnya aman tapi ini nanti akan kita skor semua mumpung diturunkan wajib di skor lor kalau hit semacam ini ya wajib kita skor semua nanti lor ini akan kita preteli dulu lor ya wah temen lor lor nah ayo lor nah iya lor untuk yang nomor satu aman cuman ini yang nomor dua lor parah lor ini kita cek pakai pretalet lor ini kita preteli caranya preteli ini lor klep ya tutupnya jelem secara ini seperti ini lor secara manual jangan lupa ada kancingan lor kancingannya setiap klep ada dua ini kita pakai pipa nulor pennya piston truk ya jadi lubangnya agak besar tapi pas jadi setiap klep kancingannya ada dua dan ini klepnya ada 16 lor jadi ini besok akan kita skor dulu sebelum dipasang biar lebih rapat sekalian mengganti seal klepnya karena seal klep ini bisa menyebabkan mesin berasap lor ya sip jadi caranya harus menunggu lor harus pelan-pelan yang penting tidak mengenai klep untuk memacara memasangnya gampang lor besok tak kasih tahu tutorialnya lebih gampang lagi nanti jadi ini bagian bawah kita ganjel sama lap lor ini jangan lupa diganjel agar klepnya tidak turun atau tidak membentur pada lantai yang bisa menyebabkan bengkok lor ya nah yusmeng ini lor caranya nyebut mereteli jadi tidak pakai lama kalau cuma mereteli yang lama ini nyekurnya lor nyekirnya butuh telaten butuh rapat jadi tidak sembarangan lor nanti akan kita akan kita lepasan ulur untuk jepuk kopnya yang bisa membuat uli campur air ini kalau sampai terlambat sedikit uli sudah campur air kalau sampai terlambat caranya yusmeng ini gilor cara satu-satunya jalan karena kita juga bengkel kampung jadi tidak punya alat yang reno-reno memang dari dulu dari guru kita diajarkan semacam ini tidak usah gulik reno-reno disyukuri apa yang kita miliki dipakai yang kita punya semuanya caranya sini ke duduk jelum jelum baru nanti akan kita lepas caranya ini lor tidak lepas mangkuk an ya nah gres malik ini duduk taruh tang bisa pakai obeng juga bisa jadi untuk nah ya to memang keropos sebelah yang ditutuk jangan sampai kiri kanan sebelah sampai turun nah semalik ini duduk karutang atau pakai obeng juga bisa gampang untuk yang besar caranya cukup sama yang penting sebelah saja yang dikentuk terlambat ternyata bagian bawah parah ini kalau terlambat sedikit uli sudah campur air tambah rugi lagi karena uli kalau sudah campur air ini tidak bisa dipakai lalu terlambat sehingga terlambat bagian atas aman tapi bagian bawah ini yang besar teman-teman ya memang kalau yang besar Boah ini tidak bisa dibiarkan semacam ini bahaya terlambat 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 Oke teman-teman, ini untuk yang besar tadi ya Memang untuk bagian depannya hanya satu titik yang keropos Tapi untuk bagian bawahnya ternyata semuanya keropos Biasanya kalau bengkel kurang berpengalaman itu cuma dilem saja lor Dilem pakai lem besi Kalau yang ini masih baru lor Kayaknya masih baru jadi tidak perlu diganti Cuma sebelah saja yang memang betul-betul parah Nah ini kita ganti juga nanti lor Murah lor ini lor Enggak mahal Kalau ceri ada 4 atau 5 lor ya Satu set Kalau sebera cuma 2 Cek larang mobilnya lor Tempangan tingginin Ini sangat penting teman-teman ya Jarang yang tahu lor ya Jarang yang tahu Ini keroposnya tambah parah Tambah nemen ini lor Nah yaitu Bagian depan masih bagus Ternyata bagian belakang lebih parah lagi Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.